Selamat sore rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan update tentang proses pencarian KRI Nanggalan 402. Dan pada kesempatan ini juga kembali saya mengingatkan. Jadi pada saat pertama kali saya sampaikan, untuk bantuan dari rekan-rekan media khususnya dalam menyampaikan berbagai pendapat ataupun analisa dari pengamat. Sebelum disampaikan mungkin bisa dilihat kembali, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat ataupun menjadi salah mengartikan. Tadi pagi saya ada salah satu media menyampaikan tentang cara menutup dan membuka ruang torpedo. Jadi pada ini nanti akan menimbulkan yang salah dan memberikan analisa yang tidak jelas. Sengaja ini hari ini juga, selain nanti saya sampaikan perkembangan, akan kita memberikan kesempatan dan dihadirkan langsung oleh perintah bawa Panglima TNI untuk mengklarifikasi dan menjelaskan. Seperti dengan kapal selam, ini ada mantan komandan KRI 402 juga, letnan kolonel pelaut Antwori. Kemudian juga ada mantan, atau isilahnya sebelumnya bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin 402, Mayor Ignatius, Mayor Teknik Ignatius Pelauti. Jadi sedangnya kita bawa supaya menjelaskan, sehingga tidak terjadi kesempatan. Baik, saya akan sampaikan pertama dulu perkembangan. Pertama saya akan sampaikan beberapa perkembangan dari peralatan-peralatan KRI yang sudah berada di tempat atau sudah berada di sekitar lokasi yang saat ini berada di utara Pulau Bali. Jadi kalau ditarik garis, jaraknya dari Celukan Bawang itu kurang lebih sekitar 23 novitical mile, atau kurang lebih 40 km di utara Celukan Bawang. Di sekitar daerah tersebutlah diperkirakan dari yang kemarin ditemukan ada sumpah minyak, kemudian juga ada daya magnet yang besar, itu sudah mulai terdeteksi di daerah tersebut. Sehingga sekarang sedang dilaksanakan terus pemantauan di wajah tersebut dengan memanfaatkan semua peralatan ada. Dari kepolisian juga sudah, ROV-nya sudah dikerahkan semuanya termasuk dari KRI Regal. Dan juga saat ini juga dari Australia, HMAS ya, Her Majesty ini, balarat dengan mengerahkan AIV, jadi Rigid Whole Inflatable Boat dan Helikopter sudah dikerahkan. Kemudian juga untuk penyari di wilayah tersebut, terus kemudian dari Polri sudah dikerahkan, dari tim Aju dari Angkatan Bersantan Singapura, berupa lima personil sudah on board di KRI Swarso. Kemudian juga tim dari Poseidon yang akan nanti sebagai operator ataupun juga membantu untuk PH Poseidon Amerika dari United States Air Force yang mudah-mudahan bisa datang malam atau ini hari nanti. Ini akan membantu proses pencarian, timnya sudah datang di sini tadi untuk kekoordinasi. Nah ini beberapa dari negara sahabat yang sudah tiba di samping peralatan yang sudah kita gelar. Dan pembagian sektor pun sudah dibuat, yang langsung dilupian oleh Kepala Gudus Tugas Selaut dalam hal ini pencarian saat ini. Jadi sudah ada pembagian sektor. Jadi sementara sampai dengan saat ini memang belum bisa ditemukan secara pasti, tetapi beberapa titik-titik ini mudah-mudahan dengan berbagai peralatan yang ada bisa segera ditemukan atau bisa segera didejaki bahwa itu adalah posisi dari KRI Nanggalan 402. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan saat ini.